Kenapa dinamain suarga bumi? Suarga bumi itu maknanya sebenarnya keindahan yang ada di... Sorgondonyo, menurut saya. Ya, seperti itu. Saya sudah tahu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas, siapa mas? Saya Pungki, pak. Pungki? Terima kasih. Terima kasih. Dan istri saya mas. Oh ibu, segera lo. Dan ini tahu kan? Tahu. Siapa? Mbak Nirina. Terkenal lo. Suaminya pemain band. Oh iya, tahu. Eh, anu apa? Coklat-coklat. Oke. Coklat? Jangan ngina mas, lo gosong gini. Nah, sekarang kita akan masuk. Mas, ini... Kenapa dinamain swarga bumi? Eh, karena gini, pak. Swarga bumi itu maknanya itu kan sebenarnya serpihan... ...suarga keindahan yang ada di bumi. Sorgondonyo, menurut saya? Iya. Tapi yang seperti itu, saya masih tidak tahu. Terus kenapa kok milih sawah? Eh, sebenarnya kuncinya memang di Borobudur, pak. Oh, kuncinya Borobudur. Pertanyaan berikutnya. Kenapa sawahnya banyak dan tidak dibersihkan? Hahaha. Terima kasih. Nanti kita bersihkan. Segera kita bersihkan, pak kajian. Hahaha. Oke, kita akan masuk. Cek suhu dulu, ya. Oke. Ya. Oke. Padahal hati kuis panas. Nah. Ya. Oh, salamnya luar biasa. Ulangi. Salam keluarga. Salam keluarga. Salam keluarga. Oh. Rodebudeg suarga. Iya, iya, iya. Nah. Kalau mau masuk, ini apa ini? Beli tiket? Oh. Tadi rombongan saya sudah beli belum? Sudah. Sudah. Saya terus. Jalan. Mas Pungki. Oke. Mas Pungki sini. Mas Pungki. Sambil kita ngobrol. Jadi ide pertamanya kenapa ngambil sawah? Terus dibikin tidak karuan gini. Keren banget, Mbak, ya. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kita itu memang potensi utamanya di Gora Budur, Pak. Oke. Jadi dari situ kita pengen menambahlah untuk alternatif selain ke Candi, gitu, Pak. Alternatif selain Candi. Tapi kita juga tidak mau jauh-jauh dari Candi. Oke. Karena memang magnetnya di sana, gitu. Ini tanahnya siapa? Petani sini, Pak. Tanahnya petani? Iya. Katanya jendengan sewa kepada petani. Betul. Kan petaninya masih garam? Masih. Masih. Terus hasilnya diambil siapa? Diambil petani 100%, Pak. Enggak bagi dua? Enggak. Bibit kita. Sama orang baik hati loh, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih. Luar biasa. Ya, tak dungakin laris ya, Mas. Amin. Anda punya berapa tempat kayak ginian? Baru ini, Pak. Baru satu ini? Iya, untuk sawah. Anda tahu nggak tiba-tiba ada orang dari luar Jawa kontak saya cari nomor teleponnya dan saya nggak kenal? Terus dia pengen Anda invest di sana. Amin. 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 Nanti dulu Pak Amin ini pilih loh. Ini tak akan invest kok. Karena ini... Papua. Papua. Papua asing, lebih indah. Lebih indah. Oke. Jadi betul ya? Betul, Pak. Sewa kepetani. Ini pemilik satu orang atau banyak orang? Pemiliknya itu sekitar 30-an ada, Pak. Wow. Iya. Jadi kita persiapannya itu dari Juli 2019, Pak. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak. Cuci tangan. Ya. Ya. Cuci tangan. Mas Punggita di ini? Siap, Pak. Ilang. Apa saja, Mas. Siap, siap, siap. Jadi... Ya, ini kita bawa tamunya dulu. Eh, tamu sini, Mu. Ayo, Mu. Yuk, ikut, Mu. Jalan, Mu. Ya. Ya. Oke. Ntar. Sini, Mu. Mu. Tamu-tamu. Bunda, sini. Nanti dibagi dua. Ada tamu saya. Dua artis seba sini. Penyanyi terkenal, RSN Yang. RSN Yang. Dan... Siapa, Mbak Christine? Christine Panjaitan. Kita ikut. Cowoknya siapa yang mau wakili? Semua panjaitan. Iya, Mbak. Semua. Siapa cowoknya yang mau wakili? Satu lagi? Ayo. Oke. Siapa? Bona. Bona? Yang belalainya Panjaitan. Oke. Halo. Kamu namanya siapa? Karina. 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 Waduh. Karina lagi. Karina Suwandi. Oke. Oke. Gak ikut. Dutejo. Malam nesu-nesu. Oke. Jadi yang saya tag di IG saya itu. Terus kemudian orang-orang tanya. Pasti Pak Ganjar sudah tahu. Belum. Romantis gak? Romantis lah. Ya enggak. Long jauhan gini. Oke. Kita buka. Oke. Kita buka. Kita buka ya. Oke. Oke. Kita masuk ke suarga. Ternyata di sana. Yuk sini. Yuk potong keluarga. Potong keluarga yuk. Ya. Oke istri di bawah. Aduh. Istrinya sama-sama mungil. Sama-sama kecil. Memang saya sama Mars Ernestine nasibnya sama. Dikaruniai istri yang kecil. Mungil. Cewa antiknya luar biasa. Tapi gak tahu kalau kita bandingkan lu gala nanti. Hahahaha. Kayaknya sama ya. Kurang kecil emang galak ya. Gitu ya. Oke. Silahkan yang lain kesana. Yang ini kesini. Yuk. Yuk. Yang lain lewat sini ya. Yang lain lewat sini. Yah. Yah. Halo. Yah. Kamu udah mandi belum? Ya. Nah. Mas. Jadi. Jadi kalau gak ada sawahnya kan gak bagus ya. Hahaha. Betul. Ini kan sebenarnya kan sawah tada hujan Pak Ganjar. Oh ini tada hujan. Jadi kita memang. PRnya memang di sawah ini sebenarnya. Oke. Nah. PRnya di sawah ini agar terus bisa ya. Ya betul. Kan tinggal pakai irigasi teknis kan. Betul. Betul Pak. Eh kamera sini dong. Minta komentar. Mbak Artis. Komentarin dulu Pak. Hahaha. Apakah ini indah? Pasti jawabnya indah kan. Tapi jangan gitu lah. Yang kreatif sedikit. Hahaha. Tapi yang Pak sini kan susah Pak Dicari Pak. Nah. Lahan seperti ini. Penghijauan seperti ini. Keren ya. Buat Instagram dikasih makan bagus. Hahaha. Hahaha. Instagram dikasih makan. Mas Anas. Ya. Kira-kira kalau ngelihat view kayak gini. Apa yang ada di pikirannya? Penghijauan. Wah. Coba Mas. Hahaha. Boleh. Coklatan suci kota. Coklatan suci kota. Coklatan apa ya? Bendera Pak. Bendera. Kita nanya bendera bentar yuk. Hahaha. Satu baik yuk. Iya. Berapus kita teruslah tambah kibar. Yukung tiang tertinggi di Indonesia ku ini. Yuh. Boleh. Boleh. Siap. Coba ya. Coba Mas. Konsernya di sini kan panggungnya kecil tapi lari-lari kesana. Orang nontonnya di jalan. Iya. Di gini muter-muter. Wuh. Boleh. 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 Kapan ya nanti kita dok. Boleh gak? Coklat. Coklat. Coklat kita ajak manggung sini. Siap. Boleh Pak. Siap. Siap. Nomornya di sini sana. Tuh. Tuh. Online. Ya di online ini dah. Penontonnya terbatas di online-in. Atau yang nonton dari dalam-dalam gini. Lihat ini. Nonton dari dalam-dalam. Ini memang banyak tamu asing ya Mas. Hahaha. Iya. Sebagian Pak. Lihat. Ini sudah terkenal nih seluruh dunia. Lihat tamu asing ya. Ini bule-bule yang luar biasa ya. Oke. Halo. Oke. Boleh-boleh. Oke. Aduh. Nah. Berapa lama Mas buat kayak gini? Kita persiapan dari Juli 2019 Pak. Kita selesai sama masyarakat itu sekitar Desember. Nah. Kemudian Desember sampai. Harusnya itu lebaran kemarin kita buka Pak Ganjar. Oh jadi ini belum dibuka sebenarnya? Eh. Harusnya lebaran kemarin. Cuma kan kena Covid gitu kan. Jadi akhirnya kita mundur sampai 8 Agustus kemarin. Baru kita bisa buka. Jadi melenggong-melenggong kayu ini. Halo. Ya. Ya ini. Eh. Ini apa. Iya. Oh ya. Dah kamu mimik susu dulu ya. Oke. Ya. Iya. Yuk. Yuk. Ini dari mana? Megelang. Megelang. Iya. Oh kacamatanya baru ya. Oh keren banget. Iya. Tau nggak ini siapa? Ayo tau nggak? Ayo. Iya. Eh tau ya. Ini pasti dia nggak tau lagi. Ini siapa? Ayo tutupi mbak. Jangan dibuka. Ayo. Yang bisa nebak 100 juta. Hahaha. Ini Pak. Bisa bikin mata ya. Bisa bantuan ya. Iya. 50. 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 untuk foto sport dengan konsep pelestarian alam aja oke enggak ada tempat belajar anak kecilnya memadih mungkin kedepannya ada jadi saat ini memang kita sementara ya betul jadi ada experience ya betul Pak ayo belajar nanem padi ini yang tiap hari kamu makan ya makannya aja oke ya ya wuhuu kita foto di keranjang boleh silahkan ini bukan pre-wet ya ini post-wet loh ini panas sekarang ketahan gak ini mas? sebenarnya kalau angin kita tutup Pak karena angin gak begitu di on off-in ya ini kan plastik kan? plastik iya ngerawatnya gampang ya tapi kalau malam kita tutup pakai plastik Pak biar apa tetap bersih kena embun gitu iya itu plastik juga ya? plastik juga iya sudah ditutupin tutupin nanti kita tutupin kalau udah sore gitu kita tutup Bu kenapa milih piknik kesini? bagus bagus hahaha terima kasih ya mestilah ya mestilah coba argumentasi yang lain apain dari mana? di Wanosobo Wanosobo hahaha iya iya Jawa Barat ya? Jawa Barat oh Jawa Tengah aduh ternyata Wanosobo masih di Jawa Tengah hahaha ya mbak tau tempat ini dari mana? Jawa Tengah ya silahkan dari IGnya Pak Ganjar aku ratikan kue hahaha hahaha gimana sih gak ditanyain malah aku tanyanya sini oh iya 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 oke oh jadi sudah foto berapa kali? sudah banyak kali oh banyak kali oke semoga kamu bahagia ya iya tetap 25 ribu untuk Bawo saya agak mebelopo kalau makan silahkan ini dari mana? sekitar aja iya 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 ya Allah semarang Mbak Rowo nanti minta foto ya hahaha saya iya saya iya saya iya 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 sampean tau tempat ini dari mana? Ikinnya Pak Ganjar hahaha sudah tau pak, berapa persen Pak? makanya sudah tau pak hahaha apa kabar Fanny eh makasih ya kemarin dikirimi masker saya jajah Kak jajah Kak eh jajah Kak bener kan aku dikirimi masker jangan aku nanti iri jangan aku nanti dipoto dari sana jangan aku nanti jangan aku nanti jangan aku nanti jangan aku nanti ini ada yang mau lagi ini ada yang mau lagi sudah sudah begini yuk 1 2 3 suya saya mau foto ini asal apa kamu mau dipotohin sama orang ini tahu nggak orang ini siapa ini orang ini tahu nggak enggak buka dong mbak buka dong mbak satu dua tiga enggak foto orang itu cekza cekza orang itu cekza cekza oh runga terus jangan lo foto hiya kata mudah oh iya iya sesuatu yang menarik, jadi pengusahanya Mas Pungki tadi menyewa ini dan inilah petani penggarapnya ternyata kota ini miliknya siapa? Bukesi. Ini Bukesi yang sini? Pak Amin. Pak Amin, Mas Amin. Dan ternyata mereka menggarap, terus kemudian panenya dibagi oleh pemilik sama penggarap. Nah, dan penyewanya Mas Pungki dan keluarga bumi ini tidak meminta bagian, satu kerjasama yang luar biasa ya. Pak Amin, masker. Keren. Malak senang, makanya kenapa petani-petani bisa makmur. Ternyata di sini ada mainannya, ayun-ayunan. Kalau kamu masa kecilnya kurang bahagia, silakan main di sini. Yang menarik dari tempat ini adalah dari yang dulunya sawah Tadahujan sama Mas Pungki pemiliknya, dibikinin irigasi teknis sederhana. Sehingga bisa ditanemin terus menerus, sehingga suasana menjadi hijau segar. Saya mau putus ini, karung becogu. Hai semuanya, sekarang Nang lagi ada di suarga bumi. Ini tuh keren banget. Buat kamu yang suka ngasih makan Instagram, yang senang fitnya bagus-bagus. Ini salah satu contoh pilihan tempat wisata di Jawa Tengah. Emang Jawa Tengah tuh luar biasa. Banyak banget tempat yang luar biasa. Lihat ini. Keren kan? Datang ya! Sampai jumpa! Sampai jumpa!